Separuh dari Twitter yang masuk ke saya Bita Roky Gerung jangan diundang lagi Tapi separuh Mesyaratkan ALC harus ada Roky Gerung No Roky Gerung, no party Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia Tetap tegakkanlah kepalamu Jangan mundur Tetap derapkanlah kakimu di muka bumi Jika ada kalanya Sudara-sudara kurang mengerti jalannya revolusi kita Yang memang kadang-kadang seperti Bahkan di lautan batai yang mengamuk ini Kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita Yang konggren dengan social conscious of man Kembalilah kepada sumber itu Tetap disanalah sudara akan menemukan kembali Realnya ribunya Pertama itu bentuk-bentuk monotainment dikenal di Barat Bila kedua Kemanusiaan yang adik dan bersadar Baru kita tahu setelah Soekarno belajar tentang dan menurunkan lagi Kumanisme Bila ketiga persatuan Itu adalah nasionalisme heropah Stifat terlaku yang datang dari Immanuel Kant Promosi di dunia ketiga dibuat oleh dokter Sunyat Sen Selain itu ada keempat demokrasi Dengan Indonesia Indonesia akhirnya tidak mengenal demokrasi Sukses di dalam politik Indonesia Terjadi dengan tusuk-menusuk kris Suksesnya kita berdarah-darah Tidak dengan susuk-menusuk kris Keadilan sosial Kita tidak dengar keadilan sosial sebelum Soekarno membaca machisme Dikian kali ya banyak Demokrasi memang kerap dibajak oleh para elit yang doya menjual kalimat atas nama rakyat Demi kepentingan bangsa dan banyak kalimat suci lainnya Tugas kita seperti yang kita lakukan malam hari ini Adalah membongkar dan menguji kalimat-kalimat itu Agar tidak menjadi sekedar dagangan kata-kata Tapi bisa kita tagih sebagai bukti nyata Untuk publik dari yang kaya sampai yang rakyat jelatan Saya Budari Putro Sampai jumpa Selamat malam Sampai jumpa Seluruh rakyat Indonesia Selama kami di luar negeri Kami memperhatikan benar-benar Segala kejadian-kejadian di tanah air Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan Segala sikap daripada rakyat Indonesia Untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu Soal-soal yang kita uraikan hari ini Memperlihatkan bahwa taraf kita untuk bernegara itu masih jauh di bawah standar Karena kita bicara tentang hal-hal yang tidak substansial Hanya karena ketakutan Apa Bapak gak takut ditangkap polisi? Oke teman-teman mahasiswa Iya Saya pikir apa yang bunyi soal takut Saya gak tahu Saya mungkin juga takut gitu Tapi saya lebih takut kalau saya gak bisa menjawab itu pada polisi Dan saya tahu saya bisa menjawab Maka polisi akan matalkan tangkap saya Karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya Iya saya serius menurut itu dan saya gak akan verifikasi Karena Pak Presiden adalah kader daripada diperjuangan Lali forum ini dan atas izin dari pengurus Saya akan melaporkan Saya akan melaporkan bahwa Pak Gerung sudah menghina simbol negara Maka saya minta itu tolong Apa mau disini apa nanti diklarifikasi disana Tapi itu harus diklarifikasi Kalau gak berusaha sudah di Setiap kalau ada masalah Lihat Pancasila itu Padahal yang terjadi adalah sebaliknya Kita tidak mempraktekkan ketuhanan yang Maha Esa Nah itu saya selalu usulkan Sebaiknya diganti sila pertama itu integrasinya Ketuhanan yang adil dan beradab Maksudnya begitu Dan sila kemanusiaan ganti aja Kemanusiaan yang Maha Esa Karena itu yang kita punya itu Kemanusiaan yang Maha Esa Saya sebutkan memang bahwa Pak Jokowi tidak paham Pancasila Sebab kalau beliau paham Saya bilang Mestinya tidak ada utang yang berlebih-lebihan itu Mestinya ada penghormatan terhadap lingkungan Sehingga tidak ada menteri yang bilang Bahwa demi investasi Boleh tidak ada amdal Kan Pak Jokowi tidak tegur kan Kan saya sebut kata tidak paham Bukan anti itu Tidak paham Tidak berarti dia tidak hafal Tentu saja Pak Jokowi hafal kan Karena setiap kali pidahal itu dia mesti ucapkan itu Tapi Pancasila itu Kalau dia disebut ideologi Itu yang saya persoalkan Kedalaman pemahaman kita tentang Pancasila Harus menghasilkan akibat pada polisi Kalau saya bilang Apa Pak Jokowi paham tentang keadilan sosial Pasti tidak paham Jadi kalau saya bilang Tidak paham Artinya efek dari Klaim dia paham itu Tidak terlihat pada polisi Jika itu saya kasih contoh BPJS dinaikin Apa paham Pancasila itu Keadilan sosial menuntut Agar supaya dalam keadaan apapun Kesehatan masyarakat Kemakmuran orang miskin itu Dipelihara oleh negara Kalau dinaikin berarti Bagian yang dia simpan untuk Anaknya tidak ada lagi Karena mesti bayar BPJS yang naik Kan itu tidak Pancasila itu kan Bertentangan tidak dengan sila keberapa Dan sila kelima Sila keberapa lagi Sila pertama bertentangan itu Ketuhanan yang maksa Karena Tuhan minta supaya negara urus Rakyatnya Jadi saya bisa terangkan itu berputar-putar Tapi intinya adalah seluruh implikasi dari kebijakan pemerintah Tidak memperlihatkan nilai dasar yang disebut Atau yang diklaim sebagai Pancasila Jadi dilaporkan juga gak apa-apa kan Sehingga membuka diskusi saja Saya gak ada soal dilaporkan Supaya ada diskusi sebelum Kasus itu masuk pengadilan Itu pentingnya Kan Pancasila ini kan ideologi terbuka Kalau mau disebut ideologi pun Dia mesti ideologi terbuka Sesuatu yang sebenarnya bertentangan di dalam istilah Ideologi itu mesti tertutup Kalau ideologi terbuka Artinya semua orang bisa isi itu dengan tafsir sendiri BPIP berhak gak kasih tafsir Gak bisa BPIP kasih tafsir Karena BP itu adalah peralatan pemerintah Bukan pikiran negara tuh Kalau pemerintah berubah Komposisi BPIP bisa berubah dong Bisa tiba-tiba Habib Rizik jadi ketua BPIP Lain lagi pengertian tentang Pancasila kan Ini kabinet presidensil Jadi gak ada menteri yang salah Ini kan aparat membantu presiden semua kan Kalau pembantunya yang salah Kenapa dia gak diganti gitu Karena itu Jadi dalilnya Yang saya mau terangkan terus-menerus adalah bahwa Seluruh fasilitas yang disebut sebagai kebijakan negara Kalau dia berubah-ubah Ya jangan diavaluasi melalui Pancasila Kan dianggap Pancasila itu Diucapkan terus-menerus sebagai Perlambang, alam pikiran, panduan, dasar Nah berarti dia mesti diacukan ke situ kan Saya beri contoh misalnya tuh Kebijakan yang berbasis ideologi itu mesti utuh Sama seperti kebijakan komunis Gak akan berubah-ubah tuh Karena dasarnya adalah komunisme Fasisme juga begitu Dalam pemerintahan Hitler dulu Bahkan diatur secara lengkap Cara berpacaran pun diatur tuh Cara menikah diatur Cara berbusara mengatur Iya karena itu ada code of conduct Itu tadi malam saya bilang Kalau mau ngotot negara berideologi Cuman ada dua model Jadi negara komunis atau negara fasisme Negara di dunia ini gak ada yang berideologi Karena itu jalan pikiran yang kacau Setiap hari orang berubah pandangan itu Ngapain diatur dengan ideologi Di dalam pikiran Kalau kita pakai paradigma presidensialisme Itu di sidang kabinet kan bisa ditegur Diluruskan Wah salah menteri Atau presiden langsung suruh juru bicara Siapa juru bicaranya atau si Ya suruh ngomong lah Bahwa ada kekacauan di dalam Public opinion Dibuat gaduh oleh tiga menteri itu Kan bisa dilakukan itu kan Karena ini kabinet presidensial Yang otoritas tertingginya Ya ada di presiden Istilah ideologi negara Pancasila adalah ideologi negara Saya bongkar satu-satu ya Ideologi itu adalah keyakinan Untuk menghasilkan masa depan itu Siapa yang berkeyakinan? Ya orang Negara itu adalah konstruksi hukum Karena ideologi itu keyakinan Maka dia beragam Kalau negara berideologi Hanya boleh ada satu pikiran itu Maka potensi manusia untuk berimajinasi berhenti Itu bahayanya negara berideologi itu Kekacauan kedua Negara itu benda mati Ngapain benda mati punya ideologi itu? Jadi kalau saya bilang Saya berideologi Karena saya subjek yang hidup Negara berideologi Pertanyaannya Yang lain boleh berideologi apa enggak? Kalau ada ideologi negara Di dunia ini enggak ada negara yang berideologi Kecuali negara komunis dan fasisme Cuma dua itu Saya enggak anggap Pancasila itu ideologi negara Itu pandangan Kesepakatan bersama tentang sesuatu yang abstrak Sebab konsekuensinya Kalau negara berideologi Dia mesti atur cara orang hidup Itu yang namanya ideologi itu Jangan main-main dengan ideologi Itu doktrin itu Jadi kacau pengertiannya Yang kedua Boleh enggak Pancasila diganti? Jangan Pancasila enggak mungkin diganti Diubah juga enggak bisa diubah Kenapa? Karena itu dasar negara Di mana diaturnya? Di konstitusi Karena konstitusi mengatur kehidupan dasar bernegara Konstitusi bisa diubah enggak? Enggak boleh Loh konstitusi bilang saya bisa diubah Pasal 37 Undang-Undang Dasar Dulu bilang Bila mau mengubah konstitusi Syaratnya ABCD Harus diusulkan oleh 2 per 3 Sedang dia 2 per 3 Segala macam Jadi konstitusi kita bisa diubah Melalui pasal 37 Di dalam konstitusi ada Pancasila Kalau konstitusi yang berubah Pancasila juga bisa berubah kan? Itu logikanya tuh Lain dengan orang-orang Ya NKR harga mati Iya boleh bicara begitu Tapi dimungkinkan untuk diubah Yang disebut konstitusi itu Masa jabatan presiden bisa diubah Segala macam bisa diubah Yang enggak bisa diubah Cuma satu disitu Namanya bentuk negara Yang lain ya bisa diubah Enggak ada larangan mengubah Pancasila di konstitusi Bahkan bila ada Konstitusi bilang boleh Kan si konstitusi bilang Gue ini bisa diubah loh Ya orang bilang enggak boleh Loh dia sendiri mengaku bisa diubah Karena itu ada amandemen Kalau praktek Pancasila itu Lama-lama tidak berkeadilan sosial Dengan sendirinya Pancasila berubah Tafsir aja kan? Kan begitu yang terjadi kan? Karena apa? Karena silah keadilan sosial Jabaran ideologisnya tidak jelas Apa tidak jelasnya? Kapitalisme keisinya Keadilan libertarian Keadilan komunis Keadilan sosialis Keadilan islamis Keadilan sosial itu ada di dalam Islam Ada di dalam komunis Ada di dalam marxisme Ada di dalam kapitalisme Lo memang mesti kemana-mana Justru karena enggak ada intinya Kalau kita mau lakukan studi Tentang keadilan semacam apa Kita pergi pada Yang disebut Original intent Ketika silah itu direbuskan Perdebatan di konstitusi Soal apa? Separuh dari Anggota konstitusi Adalah orang-orang sosialis Jadi saya akan katakan Bahwa silah kelima itu Adalah marxisme Junto sosialisme Lalu orang akan marah gitu Karena dia enggak paham bahwa Dari awal Aurah kemerdekaan adalah Sosialistis Islamistis jelas Pada waktu itu Nah sekarang Diterjemahkan sebagai Distribusi berdasarkan Statistik BPS Disitu ditentukan Mana yang adil yang enggak adil Itu utilitarian Dan bukan itu yang dimaksud Saya mau terangkan filosofinya Tapi banyak orang yang susah paham soal itu Jadi saya berhenjajat Maksud saya Pancasila itu adalah diskursus akademis Karena dibicarakan dari awal oleh akademisi Waktu konstituante dibuat Pidato Presiden Soekarno Bukan pidato satu-satunya Ada berbagai macam ragam versi Terhadap isi pidato itu Lalu dia dikompilasi Diedit Kita mau tanya siapa yang edit pidato itu Nah ini membutuhkan orang yang paham sejarah Kalau saya tanya lebih lanjut Pancasila sebagai ideologi Dari zaman Soekarno Soeharto sampai sekarang Bisa enggak dia dibahas Di dalam rangka konfrontasi ideologi dunia Antara kapitalisme dan marxisme Antara lingkungan hidup dan pragmatisme misalnya Dengan catatan kaki Baca Saya mungkin udah tulis 20 kali Risalah tentang Pancasila Dengan quotation akademis Dengan pembahasan di tingkat Mikro gitu Nah mestinya Waktu Anda menyimpulkan Seharusnya tidak perlu ideologi negara Konteksnya adalah Pengetahuan saya tentang sejarah ideologi Pengetahuan saya tentang filsafat ideologi Pengetahuan saya tentang Parameter dunia yang terbelah sejarah ideologi Kalau konteks itu dipelajari Maka kita bisa bicara Dari bunga, daun, akar, bahkan udara Yang menghidupi pohon itu Itu konsekuensi dari kekonyolan Menyebut radikalisme tuh Akibatnya mesti dibuktikan kan Kan orang enggak percaya Kalau enggak ada buktikan Terpaksa dicarikan buktinya Disebar polisi itu Jadi logikanya memang Dangkal Majelis ta'lim apa yang dibicarakan Ya seluruh isi Quran ya Mau dilaporin ya Laporin aja Seluruh isi Apa tafsirnya Iya Dua hari sebelumnya ya Kalau dua menit sebelumnya Ada peristiwa baru Terus keluar dari konteks Kan Itu yang saya sebut Kalau negara Memaksakan semacam ideologi Mau menertibkan pikiran orang Ya boleh Tapi jadi aja negara fasis Itu lebih terang-terangan Atau negara komunis juga lebih terhormat Karena memang begitu desainnya Ini kita nih demokrasi Sering saya katakan Dalam demokrasi Semua boleh Kecuali yang dilarang Bukan semua dilarang Kecuali yang dibolehkan Curigai boleh Silahkan mencurigai Dengan cara apa Ya lakukan dengan cara intelijen Jangan taruh polisi Persis di depan Artinya Nggak ada kemampuan intelijen Untuk mengantisipasi Ini masjid ini Kawasan ini Ya pasti temanya gini-gini juga Pakai teknologi aja Ini kita ngomong tiap hari Tentang blockchain itu Dimana informasi bisa di-share Real time Sehingga orang Lebih percaya pada Isi informasi itu Daripada laporan intel Laporan polisi Laporan satpam Segala macam Itu yang terjadi Ngapain ngomong 4.0 Teknologi Tapi kalau gayanya masih Ditaruh barang disitu Buat ngamati-ngamati Buat saya Ya seluruh kebijakan ini kan Bersumber pada rekrutmen Dan dasar rekrutmen itu Bukan karena presiden otonom Kan disodorin semua kan Nilain kalau Ini sialnya presidensialisme Tapi dia tidak cukup otonom Sehingga keluar Orkestrasi yang tanpa partitur Dari para menteri Lalu jadi bising tuh Politik jadi bising Bukan berirama Tapi bising Sehingga Ide-ide aneh muncul Sertifikasi pernikahan Lama-lama nanti Nggak cukup Sertifikasi ranjang penganten Misalnya tuh Kuat apa nggak kuat Karena itu Ya nggak perlu tunggu 100 hari Buat evaluasi mana menteri Yang gagal Justru di awal-awal Seperti ini Ketahuan Mana yang bermutu Mana yang nggak bermutu Kalau dia potensi Karena sorotannya terlalu banyak Ke Prabowo Seolah-olah nanti ada dua matahari Sehingga Akibatnya semua orang Yang ingin jadi matahari Semua menteri mau jadi matahari Lalu presiden Jadi gelap gitu Mesti disenari oleh semua matahari Padahal presiden yang misalnya Jadi Mercusuar Untuk kasih sinyal Kemana mesti berlabuh Itu tidak terlihat Orang mau tunggu Pak Jokowi Ngomong Resafor misalnya 100 hari pertama Tapi kemudian Isu udah berubah Misalnya politik internasional Berubah Gradasi kita Di dalam soal Demokrasi turun Macem-macem Jadi Saya Membaca seluruh berita internasional Diserotkan pada Indonesia Pada hal-hal yang buruk Dan itu kan Memperlihatkan bahwa Orkestrasi yang dipimpin oleh Konduktor yang namanya Joko Widodo Itu gak jalan Jadi apa yang mesti dilakukan Ya ganti partitur Atau Ya ganti pemain orkestnya Selalu orang ingin agar supaya Dia jadi darlingnya media Istilahnya kan Pak Mahfud berupaya Tapi kameranya ke Pak Prabowo terus kan Pak Tito berupaya Tapi kameranya ke Nadiem terus kan Jadi Itu yang terjadi Nah mustinya hal semacam ini Di awal Sudah bisa dibaca oleh Presiden Pembacaan itu disampaikan pada Jurubicara misalnya Maka jurubicara Lakukan semacam public address Tapi jurubicara juga gagu Pak Gak punya ide itu Kita gak ngerti istana siapa jurubicaranya Ya ada namanya Tapi Dia gak mampu untuk mengolah public issues Untuk Bikin semacam cover Terhadap kebijakan itu Diam-diam Lakukan sesuatu dulu Supaya Pak Jokowi punya kesempatan Untuk konsolidasi di dalam Ini jurubicara juga gak berfungsi Padahal orang menunggu itu Ini soal majelis taklim Perkawinan segala macam FPI Jurubicaranya Ya Tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Membuburkan HTI Itu Menurunkan indeks demokrasi kita Dua minggu setelah itu Pers asing Mempersoalkan itu Bahwa Indonesia adalah negara Paling buruk Demokrasinya di Asia Karena soal Tadi Pembubaran ormas Segala macam itu Jadi Buat orang di dalam resim Tentu menganggap itu Tindakan yang tepat Dan berguna Tapi buat masa depan Indonesia Itu tidak tepat Dan tidak berguna Karena hak asasi manusia itu Adalah Universal Ideal Dan itu Dievaluasi oleh dunia Bukan oleh kita sendiri Sama seperti dalam akuntansi Audit eksternal itu Lebih dipercaya Dari audit internal Itu poin Problemnya Kita Tidak mungkin Mengeluarkan indeks Tentang demokrasi Karena kita Yang disorot oleh Human Rights Watch seluruh dunia Jadi mengatakan Indonesia Tidak melanggar HAM Itu orang gak percaya Karena mesti orang lain Yang menyorot kita Saya gak bisa bilang Saya sehat itu Loh mesti dokter yang bilang Saya sehat Bukan saya sendiri Pernah gak mendengar Bahwa ada kepentingan Memujukan demokrasi di Asia Berdasarkan standar sebelumnya Dan sekarang menurun Iya Iya karena itu Standar demokrasi Indonesia Yang ngukur siapa Bukan MPR Tapi dunia Itu kesepakatan internasional Karena itu disebut Human Rights Audit Dan kita Komplai dengan itu Kita Kita ikut dalam Kesepakatan Komplai dengan Global Compact Komplai dengan Seluruh aturan Hak asasi manusia Karena itu Indonesia bisa Menilai negara lain Sama seperti negara lain Mulai Indonesia Indonesia tidak bisa Menilai dirinya sendiri Dalam soal hak asasi manusia Karena kalau Anda pelaku Anda gak bisa bilang Saya membunuh dia Demi kekuasaan Atau demi kemaselatan Enggak Yang di luar yang akan Nilai Itu yang mesti kita hormati Prinsip di dalam Kehidupan global Demokrasi itu Itu Karena itu Indeks demokrasi kita Diturunkan Oleh pengamatan internasional Yang independen Kalau Anda bilang Ada kepentingan Pasti ada kepentingan Tetapi Orang bersepakat Kalau yang ngomong itu Adalah Lembaga riset HAM di dunia itu Itu artinya Lembaga independen Yang kita setujui Untuk mengevaluasi kita Appraisal kita Adalah mereka Bukan kita Karena itu Semua hal ini Berhubungan dengan Cara kita Mengevaluasi Demokrasi Di dalam sejarah Bukan di dalam Kebijakan Waktu Nasi Membunuh 6 juta orang Nasi bilang Itu dasarnya hukum Sebab seluruh Sejarah hak asasi manusia Berawal dari Sejarah Nasi Kenapa kita sekarang Punya pengertian Tentang hak asasi manusia Karena ada Pengingkaran Terhadap Dignity manusia Di dua kali perang dunia Itu namanya Sejarah hukum Internasional Tentang hak asasi manusia Tanpa ada Soal Nasi Di Eropa Tidak ada Soal Piagam PBB Tanpa ada piagam PBB Tidak ada soal Kita Memverifikasi HTI itu Dilindungi sebagai Subjek hukum Internasional Karena dia Society Itu soalnya Bahwa kemudian Pemerintah bilang itu Ya oke Silahkan pemerintah Bubarkan Tetapi Pembukiannya Bukan melalui Perpu Tapi di pengadilan Pemerintah lakukan dulu Kepentingan Kekuasaan dia Melalui perpu Bukan karena justice Itu bedanya Itu diuji setelah Ada perpu kan Perpu itu adalah Kekuasaan pemerintah Bukan pengadilan Itu intinya Kalau mau berpikir Tajam Bukan sekedar Paradox Bukan sekedar Diskriminasi Tapi penelantaran Warga negara Ditelantarkan oleh negara Tugas negara Adalah melindungi Itu Kalau belum bisa Memakmurkan Paling enggak Melindungi warga negara Nah Habib Rizik Dua tahun Lapan bulan Dalam keadaan Terlantar Tentu dia tidak terlantar Secara Harta Tapi terlantar Secara batin Terlantar secara Psikologis Terlantar secara Kepentingan politik Untuk memilih pun Dia berhak Buat pulang ke Indonesia Itu hak paling primer Untuk menentukan Negara Adalah memilih presiden Dia minta pulang Satu hari Enggak bisa Jadi negara Berkali-kali Dalam satu kasus itu Mungkin 12 pasal Hak asasi manusia Dilanggar Karena negara Melakukan yang disebut Act of omission Tindakan membiarkan Warga negara Tidak terlindungi Lain kalau Dia pencari suaka Misalnya Kalau Habib Rizik Cari suaka Pasport dia Dia akan buang Supaya dia tidak Dikembalikan ke negara Asalnya Nah ini orangnya Minta balik Ini justru orangnya Minta balik Jadi disitu Paradoks kekuasaan Habib Rizik itu Jadi komoditas Permainan diplomasi Permainan intelijen Tuker tambah Politik Pilpres pada waktu itu Jadi itu Di dalam tubuh Habib Rizik Bekerja 3-4 jenis ideologi Ideologi kekuasaan Ideologi Pragmatisme Ideologi oportunisme Dan semua itu Dilakukan oleh negara Lain kalau Habib Rizik Dari awal Memang ingin jadi Disiden Mau bikin oposi Di luar Kayak Komeni Misalnya Membangun segala macam Negara Menganggap ini Ancaman Loh dia Tidak dalam rangka itu Dia bahkan pergi Melakukan ibadah Segala macam Atau bahkan Mau studi Tambahan itu Jadi Seluruh Geneologi Dari Habib Rizik Itu sifatnya Politis Itu Itu soal yang Berbahaya bagi negara Karena negara Memanfaatkan Seseorang Untuk Permainan Tukar tambah Politik Kalau tahanan politik Masih terhormat Masih Bisa minta Perlindungan PBB Jadi statusnya itu stateless Sebetulnya Tidak jelas Keluarga Dan orang dalam keadaan stateless Itu bisa dianiaya oleh siapapun Itu bahayanya Kalau pemerintahnya sangat punya legitimasi Mau dicaci Mau dihujat Segala pun Tidak akan tumbang Pemerintah itu Tapi kita ingat bahwa Habib Rizik itu kan Konteksnya Persaingan politik Dengan Sinopsis Dari peristiwa itu kan Semacam Tukar tambah Dengan Akho Di dalam Politik Dua tahun lalu Nah Keadaan sekarang kan Mengubah segala sesuatu Habib Rizik Di belakang Habib Rizik Ada 212 Ada FPI Ada majlis taklim Ada emak-emak Jadi Komposisi pikiran negara itu Menganggap bahwa Habib Rizik Potensial Untuk Jadi semacam Hero baru Jadi cuman itu Sebetulnya Cara negara melihat Keadaan semacam itu Akhirnya Berkelanjutan Dia gak tahu lagi Bagaimana mengakhiri Imajinasi liar Dari negara Seperti itu Habib Rizik dulu Saya juga anti Habib Rizik dulu Waktu FPI Waktu peristiwa monas Segala macam Berapa Tahun berapa itu Awal-awal Masih zaman SBE Memerintah itu Tetapi saya lihat FPI berubah Jadi kalau orang bilang Anda pro-FPI Enggak Saya pro-kebebasan Berorganisasi Saya pro-kebebasan Semua orang Untuk mengucapkan Kira-kira sendiri Termasuk Kira-kira Habib Rizik pernah dipenjara Pernah Oleh SBE Bahkan dua kali Tapi bukan sebagai Lawan politik Karena kena pidana Yaudah Selesai kan Dua bulan Apa-apa Segitu Nah sekarang Isu tentang Habib Rizik Dipermainkan Menjadi headline Kadang-kadang menjadi Satire Kadang-kadang menjadi Olo-olo Kan negara gak bertindak Terhadap itu Kan masyarakat sipil Yang memusih Habib Rizik Kan terus mengolok-olok dia Negara kok Diam aja tuh Artinya negara menikmati Penurunan Atau pembunuhan Karakter Habib Rizik Kan itu gak fair kan Saya bahkan Kurang sepakat Dengan teori itu Karena Aku diminta Memimpin Sebuah perusahaan Dengan Skala ekonomi yang sangat Sangat besar Dengan potensi untuk Terjadi fraud Di dalam Korporasi itu Dan ada semacam prinsip Dalam hukum Hukum internasional Atau etika bisnis internasional Orang yang pernah dipenjara Itu Bonafiditasnya itu Diterunkan Justru untuk memimpin Satu perusahaan Yang diperlukan Credential Prudential Dan seterusnya Dia memimpin Korporasi bisnis Kalau dia jadi Partai politik Oke-oke aja Jadi Misalnya Anda pernah merampok bank Anda pernah membuat bank Anda rusak Itu seumur hidup Di Eropa Itu gak bakal diterima Di dunia perbankan Karena etiknya Udah Udah keliru Jadi mesti itu Ukurannya Jadi hukuman itu Memperlihatkan Bahwa ada Integritas yang Tidak utuh Di dalam diri seseorang Bermasalah Tidak bisa mengontrol Psikologinya Itu soal-soalnya Itu yang harusnya Dijadikan dasar Lain kalau dia masuk Partai politik Ya udah Selesai disitu Karena itu Memang bagian dari Kepentingan untuk Mengakumulasi suara Berdasarkan figurisasi Tapi kayak Pertamina Itu kan bukan soal figur Itu soal Kemampuan Mengontrol diri Soal intuisi yang kuat Untuk melihat ini Potensi korupsi Atau enggak Aho dalam soal itu Bermasalah soal sumber waras Beberapa soal Bis Jakarta Segala macam Reklamasi Jadi Isu tentang Aho Di belakang Soal-soal politik Justru adalah Soal integritas Habib Rizik Tidak ada urusan dengan itu Habib Rizik Justru urusan politik Semata-mata Nah sekarang politiknya Udah selesai Habib Rizik masih disitu Kan konyol Itu cuma Negara otoriter Yang melakukan itu Kalau pemerintah Indonesia Anggap bahwa Rizik Habib Rizik itu Mengkritik terus Indonesia Pemerintah Indonesia Oleh karena itu Dia enggak boleh pulang Artinya memang benar Yang dikritik oleh Habib Rizik kan Kalau pemerintah Anggap itu Hoax itu Tuduhan aja Asumsi Ya jemput aja Habib Rizik kesini Kita tahu Ini coba Kita ngomong Kan Itu yang namanya Keakrapan bernegara Ada orang yang memang Ditolak oleh Pemerintah Orde baru Banyak orang yang Tidak bisa pulang Walaupun dia ingin pulang Tapi karena ideologi Orde baru pada waktu itu Otoriter Dalam soal human rights Lebih Lebih jujur Kami otoriter Anda tidak boleh pulang Karena pernah Melakukan Kejahatan ideologi Tapi ini justru Keadaan demokrasi Ada orang yang Mau pulang Tidak boleh Nah kalau begitu Ya verifikasi aja Kan pemerintah bisa Apa benar Anda mau pulang Kirim aja kan Orang Tanya aja langsung Tapi pemerintah Tidak mau tanya kan Itu dipermainkan Sebagai isu Opini bisa berubah Tergantung Disuplai isu apa Oleh negara Jadi negara bisa Supply isu Bahwa itu Penjahat Opini bisa berubah Tetap yang tidak bisa Berubah adalah Prinsip konstitusi Yang mewajibkan Negara Melindungi Seluruh rakyat Dimanapun dia berada Negara itu Nempel di punggung Warga negara Tidak boleh Dia lepas Begitu dia lepas Dia stateless Dalam keadaan stateless Dia hidup Sebagai orang Yang terlantar Bisa dikriminalkan Oleh siapa aja Nah itu prinsipnya Jadi tidak mungkin Survei itu memetalkan Prinsip Kewajiban negara Standar Negara dipalsukan Oleh kekuasaan Dengan mempimpong Padahal Masa Wartawan disuruh Cek ke pemerintah Arab Saudi Masa LSM disuruh Cek ke pemerintah Arab Saudi Status habib Resi Kan usah negara Yang cek Negara datang Langsung ke situ Kalau ternyata Justru dihambat-hambat Oleh Arab Saudi Evakuasi itu Kirim intelijen Selamatkan Nabi Prisik Selamat menikmati